Seorang maklar motor di Lumajang, Jawa Timur ditangkap polisi di rumahnya karena berbisnis barang haram sabu. Saat digerbek pelaku dalam kondisi lemas di kamar diduga akibat pengaruh sabu. Tim Resel Senarkoba Polres Lumajang menggerbek rumah seorang maklar motor di desa Selot, Bondan, kejamatan Sukondono, lantaran diduga berbisnis barang haram narkoba jenis sabu. Saat digerbek tersangka didapati dalam kondisi lemas di dalam kamar bersama istrinya. Pelaku diduga dalam kondisi mabuk narkoba, akan tetapi tersangka mengelak dan menolak menyerahkan narkoba yang dikonsumsinya. Tak percaya begitu saja polisi lalu menggeledah kamar tersangka. Dan benar saja petugas menemukan sabu beserta alat bom yang disembunyikan pelaku. Kepada polisi tersangka mengaku narkoba yang disimpannya untuk digunakan sendiri dan tidak untuk dijual. Ini ya Alhamdulillah kita bisa gerbek cukup besar untuk di wilayah Lumajang, totalnya ada 16,78 gram. Sementara guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut tersangka bersama istrinya, berikut barang bukti sabu dibawa ke mapolres Lumajang, Jawa Timur. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, INews melaporkan.